Kabar PSS Sleman hari ini. PSS Sleman bermasalah jelang laga pekan ke-14 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 kontra Tuan Roma Arema FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu tanggal 30 September mendatang. Bukan hanya gegara sang juru taktik Marian Mihail yang mendadak mundur menjelang pertandingan gengsi ini, tetapi juga lantaran sang pemain andalan absen. Dia adalah gelandang bertahan, Jihad Ayub. Pemain timnas Lebanon ini dipastikan absen pada laga PSS Sleman kontra Arema FC karena akumulasi kartu kuning. Dalam 12 pertandingan terakhir, Jihad Ayub mengantongi 7 kartu kuning. Berdasar regulasi pasal 58 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, pemain yang mendapatkan 4 kartu kuning dan 3 kartu kuning serta kelipatannya, maka terkena akumulasi. Sanksi bagi pemain yang mendapat akumulasi kartu adalah dilarang bermain di laga berikutnya. Berdasar catatan, Jihad Ayub sudah pernah absen saat PSS Sleman menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-6 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, tanggal 4 Agustus lalu. Pasalnya, pesepak bola 28 tahun yang memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah versi situs transfer mag ini punya peran besar di skuad Langjawa. Dalam 12 pertandingan terakhir, Jihad Ayub telah mencetak 3 gol dan 3 asis. Jumlah gol Jihad Ayub hanya kalah dari top skor PSS Sleman Ricky Chawor yang telah mengoleksi 4 gol dalam 13 pertandingan terakhir. Performa Jihad Ayub bahkan mengalahkan sang striker PSS Sleman, Yevon Bokhashvili yang baru mencetak 1 asis dalam 10 laga. Jihad Ayub bersaing dengan gelandang serang Argentina milik PSS Sleman, Jonathan Buston yang telah mengoleksi 3 gol dan 2 asis dalam 12 pertandingan. Terima kasih telah menonton!